Di tengah kondisi ekonomi yang sedang bergejolak dan maraknya pengaruh media sosial saat ini, membuat banyak anak muda terutama yang tergolong dalam generasi Z dan generasi milenial terjebak dalam siklus konsumsi yang berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap keuangan pribadi di masa depan. Media sosial menjadi sarana yang paling berpengaruh terhadap perilaku tersebut. Bagaimana tidak? Sekarang kalau sobat esen berbelanja, kebanyakan pasti lewat online kan? Tinggal pesan lewat HP, duduk manis di rumah, dan barangnya sampai. Terkadang kita tidak sadar berapa banyak barang yang sudah dibeli. Apalagi dengan berbagai kemudahan akses dalam berbelanja yang ditawarkan oleh berbagai aplikasi dan juga disediakan beragam cara untuk membayarnya. Mulai dari pembayaran yang bisa dicicil, pinjaman online, pay letter, dan lainnya. Terkadang barang yang dibeli belum tentu jelas manfaatnya. Bahkan hanya sekedar tertarik atau ikut-ikutan saja. Berkaitan dengan kondisi ini sempat viral nih. Di berbagai media sosial tentang sebuah istilah yang disebut dengan dom spending. Bagaimana dom spending ini bisa dikaitkan dengan perilaku gen Z dan milenial saat ini? Serta apa saja dampak dari perilaku tersebut? Wah, semakin menarik nih untuk dibahas. Yuk, upgrade pengetahuanmu di Ethno. AdSense Knowledge. Dom spending merupakan suatu istilah yang berkaitan dengan perilaku seseorang yang boros. Mengeluarkan uang atau membeli suatu barang tanpa berpikir panjang. Padahal sebenarnya barang-barang yang dibeli pun tidak terlalu diinginkan. Bahkan tidak terlalu bermanfaat. Perilaku tersebut dapat terjadi ketika seseorang mengalami suatu perasaan yang tidak stabil. Seperti saat kondisi stres maupun cemas. Merasa pesimis dengan ekonomi dan masa depannya. Pengaruh sosial media karena selalu mengikuti tren dan lain sebagainya. Jadi, seseorang merasa bahwa dengan berbelanja bisa menjadi cara untuk merasa memiliki kekuatan atau kebahagiaan sesaat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bruce Wiley, seorang profesor kebijakan dan manajemen kesehatan dari City University of New York. Dom spending terjadi ketika seseorang merasa tertekan dengan berbagai situasi. Seperti kekacauan politik, kekacauan iklim, dan berbagai hal lainnya. Sehingga orang-orang tersebut membeli lebih banyak barang untuk mengatasi stres. Sama halnya, seperti dilansir dari laman Sky News, sebuah studi menemukan bahwa 43% generasi milenial dan 35% Gen Z menghabiskan uang untuk membuat diri merasa lebih baik. Namun, hal tersebut berbeda dengan pandangan Riza Wahyuni, seorang psikolog dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Menurutnya, dom spending bukan hanya sekedar membeli suatu barang untuk mengatasi stres, melainkan stres itu muncul akibat dari terlalu banyak berbelanja. Mungkin kalau uangnya banyak tidak masalah ya. Tapi bagaimana jika uangnya pas-pasan, namun ingin mengikuti gaya hidup yang hedon? Sebagian orang rela membuka akun utangnya. Apalagi sekarang nih, banyak sekali aplikasi pinjaman online yang menawarkan pinjaman dengan syarat yang sangat mudah. Akibatnya, hutang bertambah banyak, kesulitan membayarnya, dan akibatnya tingkat stres semakin tinggi. Pada intinya, fenomena ini dapat dipicu oleh gaya hidup dan psikologis yang tidak stabil. Terutama di kalangan anak muda, khususnya generasi Z. Generasi Z sangat dipengaruhi oleh iklan yang menargetkan mereka dengan produk-produk sekunder atau produk yang tidak penting. Yang terkadang, barang dibeli tersebut hanya karena terlihat menarik atau lucu saja. FOMO atau Fear of Missing Out, akibat media sosial juga menjadi salah satu faktor yang memperkuat dom spending ini. Munculnya perasaan yang tidak ingin ketinggalan tren, sehingga muncul rasa urgensi untuk membeli barang-barang tren tersebut tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan. Lantas, bagaimana dampak dari dom spending ini? Menurut Survei Keamanan Finansial Internasional Your Money CNBC yang dilakukan oleh Survei Monkey dengan mensurvei sekitar 4.342 orang dewasa di seluruh dunia, muncul data yang menyatakan bahwa hanya sekitar 36,5% responden yang merasa mereka lebih baik secara finansial dibandingkan orang tua mereka. Sementara, 42,8% responden merasa bahwa kondisi finansial mereka sebenarnya lebih buruk daripada orang tuanya. Menurut Ilva Baikstrom, dosen senior keuangan di King's Business School, generasi yang tumbuh sekarang ini adalah generasi pertama yang akan lebih miskin daripada orang tua mereka. Artinya, generasi ini tidak bisa mencapai kesuksesan seperti yang dicapai oleh orang tuanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Baikstrom mengungkapkan bahwa dom spending adalah hal yang tidak sehat dan fatal yang menyebabkan fenomena tersebut bisa terjadi. Dampaknya, seseorang bisa kehilangan kendali di masa depan. Sehingga akan sulit membeli rumah, kekurangan uang untuk biaya pendidikan, biaya pengobatan rumah sakit, punya banyak hutang, dan lain sebagainya. Sebagian besar generasi Z kerap kali tidak memikirkan dampak jangka panjang dari apa yang dilakukannya yang pada akhirnya dapat mengalami tekanan mental. Ketika hutang semakin menumpuk, tagihan terus masuk dan sulit dibayar, dan muncul masalah lain membuat kondisi mereka semakin tertekan, rentan terhadap depresi, dan bahkan berpikir untuk mengakhiri hidup sebagai jalan keluar. Bahkan nih, ada juga yang dibunuh karena tidak sanggup membayar hutangnya. Dikutip dari MediaIndonesia.com, sejak 5 tahun terakhir jumlah orang yang meninggal bunuh diri karena terjerat hutang pinjaman online atau pinjol tercatat mencapai 25 orang. Jumlah ini merupakan jumlah tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Belum lagi, dengan berbagai kasus pembunuhan lainnya, tidak menutup kemungkinan jumlah ini akan terus bertambah. Bagaimana solusi berhenti dari dom spending ini? Dari berbagai masalah yang timbul akibat perilaku dom spending, penting sekali untuk memahami hubungan kita dengan uang jika ingin mengatasi pengeluaran yang tidak sehat. Hubungan dengan uang sama halnya seperti hubungan dengan orang lain. Jika kamu merasa memiliki keterikatan yang aman dengan uang, maka kamu akan menggunakan uang sebaik mungkin. Namun, jika memiliki hubungan yang tidak aman dengan uang, maka kamu akan lebih tergoda untuk menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Kondisi lingkungan keluarga juga sangat berpengaruh terhadap kondisi ini ya, karena sikap seseorang terhadap uang dapat berasal dari cara seseorang dibesarkan. Apakah berasal dari keluarga yang mampu atau kurang mampu? Dan juga bagaimana keluarganya dalam mengelola keuangan? Dilansir dari laman US News, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah doom spending. Di antaranya adalah menyusun kerangka pengeluaran seperti aturan 50-30-20. Artinya nih, 50% dari pendapatan digunakan untuk hal-hal yang primer, seperti makan, obat-obatan, pakaian, dan lainnya. 30% untuk pengeluaran yang tidak terlalu penting seperti membeli elektronik maupun hiburan. Sedangkan 20%-nya lagi untuk tujuan lainnya yang terkadang sulit diprediksi. Dengan begitu, kondisi keuangan dapat dikontrol dengan baik. Selanjutnya, mengontrol perilaku boros. Kita harus sadar bahwa kesenangan dari tindakan doom spending hanya bersifat sementara. Dan untuk mengalihkannya, lakukanlah hal yang lebih positif yang tanpa harus menghabiskan uang yang banyak. Selain itu, dalam hal berbelanja, belanja langsung atau offline bisa menjadi pilihan jika dibandingkan berbelanja online. Dengan berbelanja offline, kita dihadapkan pada keputusan tambahan. Seperti memilih dan pergi ke toko, mengevaluasi barang secara langsung, dan harus mengantri untuk membelinya akan membantu kita untuk memperlambat dan berpikir lebih kritis soal belanja. Berbeda dengan berbelanja online yang hanya duduk manis di rumah sambil melihat barang-barang. Dengan kemudahan akses tersebut dan juga didukung dengan biayanya yang murah, kita pasti akan langsung tergiur untuk membeli meskipun barang yang diinginkan tidak begitu diperlukan. Alhasil nih, pengeluaran pun akan sulit terkontrol. Bisa dilihat saat ini, sebagian besar masyarakat, terutama gen Z dan milenial, berada dalam kondisi keuangan yang buruk, terjebak dalam hutang, dan lainnya yang pada akhirnya terjebak dalam tekanan mental. Kombinasi antara tekanan ekonomi dan budaya konsumsi inilah yang membuat dom spending menjadi masalah serius yang perlu segera ditangani. Nah, jika kita sudah mengetahui bagaimana dampak mengerikan dari dom spending ini, alangkah baiknya mulai sekarang kita lebih bijak dalam mengelola keuangan. Namun, jika merasa sulit untuk berhenti dari perilaku tersebut, maka konsultasikanlah dengan terapis atau orang profesional kesehatan mental yang dapat membantu orang-orang dalam mengatasi masalah perilaku dan emosi. Gimana Sobat Desen? Seru kan pembahasannya? Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa untuk follow semua akun media sosial SN.AD untuk upgrade pengetahuanmu mengenai pembahasan soal, informasi seputar kampus, maupun fenomena sehari-hari. Sampai jumpa, salam pintar! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!